Pemisah warga masyarakat desa Karedok, Kecamatan Jati Gede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, menggelar upacara adat Ngarot. Upacara adat ini dilaksanakan sebagai bentuk cerminan dari rasa syukur kepada Tuhan, sang pencipta atas rezeki, keselamatan, dan hasil bumi yang melimpah di desanya, yang bisa didikmati seluruh warga desa. Berbagai macam hasil bumi, mulai dari buah-buahan, umbi-umbian, sayuran, serta gabah kering, dibawa warga dengan cara diarak melewati jalan-jalan desa. Hasil bumi tersebut dikumpulkan di halaman kantor desa Karedok, Kecamatan Jati Gede, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, untuk dipamerkan. Kedatangan iring-iringan pembawa hasil bumi tersebut disambut dengan tarian tutunggulan, diiringi musik tradisional dog-dog, yang masih dilestarikan hingga sekarang. Acara yang dimulai dari tanggal 21 Oktober merupakan rangkaian dari prosesi upacara adat Ngarot, yang dilaksanakan selama 14 hari. Pameran hasil bumi para warga ini merupakan salah satu kegiatan rutin dalam pelaksanaan Ngarot desa Karedok, yang bertepatan dengan Milangkala, yang ke-121 tahun. Yang diangkut itu hasil-hasil tani desa Karedok, satu bawah, di masing-masing lingkungan, disusunan masyarakat desa Karedok, keduanya, ya hasil bumi semuanya. Di sini tanahnya subur gitu Pak? Ya subur, di sekitar seluas 250 hektare yang dikelola oleh masyarakat desa Karedok. Hampir semua warga terlibat dalam pelaksanaan upacara adat ini. Pameran hasil bumi ini nantinya akan dibagikan kembali kepada warga. Jadi hasil pertanian masyarakat Karedok, dibuktikannya itu adalah berbentuk sodako di acara Ngarot ini. Ini itu ada silatanya apa? Atau silibu dari keduanya ini Pak? Jadi sebenarnya dulu itu, karena dulu itu desa itu tidak punya apa-apa, jadi masyarakat, sumbangsi masyarakat untuk memberikan bantuan seolah kadarnya. Dan dulu itu tidak ada berbentuk uang, cuma berbentuk barang. Jadi ini semua widow masyarakat terhadap desanya untuk kemajuan desa Karedok ini. Saya sangat mengharap, karena ini mempunyai adat atau tradisi dari luhur karhun semua yang diwariskan ke kami-kami semua untuk dapat rojongan, dukungan dari pihak-pihak yang terkait. Pertama itu, yang kedua, khususnya warga masyarakat desa Karedok mengharapkan anugerah dari mayang maafuasa untuk apapun menjari jalan syariat akan mendapatkan hasil yang positif. Warga mempercayai dengan melakukan dan melestarikan upacara adat Ngarot ini, diartikan sebagai ritual tolak bala, dapat terhindar dari segala hal yang tidak baik.